Gak ada punya ceritaan Lu emang udah, belum keluar gitu Udah bang, udah udah ulang lagi bang Sabar, sabar, besok nanti ada pemilihan lagi Gak bakalan bang, begini Gak ada Kenapa nih? Udah, udah bisa sedih Begini gak ada punya ceritaan Lu emang udah, belum keluar gitu Udah bang, udah ulang lagi bang Sabar, sabar, besok nanti ada pemilihan lagi Gak bakalan bang, begini Gak ada banyak yang luar Udah, udah malu, malu banyak orang loh Udah, udah malu Ya, gue tinggal nih, di Bopo Pepe Halo Pak Anies Dan para pendukung Pak Anies Disini aku mau mengucapkan Mohon maaf sebesar-besarnya Karena kemarin waktu pencoblosan pemilu Pada tanggal 14 Februari Itu aku tidak mencoblos Pak Anies gitu Sehingga imbasnya Aku dikatain sama salah satu pendukung Pak Anies Katanya aku percuma kuliah hukum Kalau gak nyoblos Pak Anies buat apa Apalagi aku ini adalah mahasiswa Mahasiswa hukum Buat apa aku kuliah Saya tahu pendukung Bapak itu memiliki slogan tersendiri Yaitu Orang cerdas pilihnya Anies Nah, berhubung Pak Saya ini bukan orang cerdas Maka saya kemarin pilihnya Pak Prabowo Gitu Pak Anies Ya, saya mohon maaf sebesar-besarnya Ini kan konteksnya pemilu coblosan Sudah selesai nih Tapi pendukung Bapak itu Masih ada gitu yang ngatain saya Bahkan dikatain kafir katanya Saya rela Pak Dikatakan orang tidak cerdas Karena tidak memilih Pak Anies Saya rela dikatakan orang bodoh Saya rela dikatakan percuma kuliah hukum Karena tidak memilih Pak Anies Bahkan dikatakan kafir Bahkan kemarin saya dikatakan FOMO Katanya mencoblos Pak Prabowo Itu cuma ikut-ikutan anak-anak zaman sekarang Mohon maaf pendukung Pak Anies Punten Ini kan pemilu ya Dimana pemilu itu kita semua Bebas untuk memilih siapa calon presiden kita Gitu kan Setiap orang pasti punya pilihannya masing-masing ya Gitu Kenapa sih kok saya itu selalu Di Apa ya Saya tuh ngerasa selalu di Provokasi sama para pendukung Bapak ya Untuk memilih Bapak gitu Padahal saya itu Ya saya suka Sama Pak Anies Saya suka Pak Anies itu orangnya kelihatan Rapi Terus profesional Saya suka lah Cuman Terus kalau soal presiden dan wakil presiden Saya tuh punya pilihan sendiri gitu Pak Seakan-akan Saya itu disuruh sama gitu Pilihannya sama para pendukung Bapak Gitu Pak Kita itu kalau tidak mendukung Anies itu Seolah-olah kita itu Tidak perfect lah Islam Keislaman kita gitu lah ya kan Seolah-olah Kalau tidak dukung Anies itu Wah kita ini dianggap orang bodoh gitu kan Seolah-olah kita tidak mendukung Anies nih Kadang-kadang mereka nih Anggap kita ini Kurang cerdas lah Kurang Pokoknya Ya sejenis-jenis begitu ya guys Tetapi ya Biarlah gak apa-apa lah guys Yang penting sekarang Kita sudah menang Alhamdulillah Walaupun masih di quick account Tetapi saya yakin 100% Di real account juga Bedanya tidak jauh Apalagi yang kemarin-kemarin tuh Ada demo tuh ya Di depan KPU Waduh-waduh teriak-teriak War-war aduh Yang itu Yang itu aja Demonya Berapa mungkin 230 orang Dan yang sering saya lihat Demo waktu pemakzulan Pak Jokowi Itu 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 aja ya Gak ada muka lain Aduh-aduh Udahlah ya Pak Udahlah ibu-ibu Udahlah semuanya Ini sudah waktunya Untuk Ya Menurut saya Legowo sajalah Mengikhlaskan sajalah Ya guys Untuk menerima Kekalahan anda Kekalahan 01 dan 03 Ini sudah Sudah jauh sekali Bedanya Terkecuali Mungkin beda-beda Tipis itu Ya Wajarlah Mereka mau Mempertahankan Ataupun Mau Mencari Tempat-tempat yang curang Supaya nanti Mereka menang Tapi kalau itu beda-beda Tipis ini Terlalu jauh Bedanya Tebal sekali Kalau misalkan Satu juta yang curang Misalkan Contoh Itu pun Tidak bisa memenangkan Anis Walaupun ditambah Satu juta suara Itu Tidak bisa memenangkan Anis Tapi okelah ya guys Insya Allah Kita sudah mulai Tenang Ya Tersenyum lebar Buat pendukung Prabowo Tetap semangat Kita sudah menang Alhamdulillah Karena kalian-kalian Prabowo Gibran Menang satu putaran Alhamdulillah ya guys Dan oke guys Mungkin itu saja Coba kalian komen Apa pendapatan anda Tentang video-video tadi Dan Mungkin sekian Dulu untuk video kali ini Sekian Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bye Terima kasih Sampai jumpa